PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 kubuhnya udah bergerak handling yang bagus kemudian juga bagaimana ia merebak ini sama-sama namanya apa yang dilakukan oleh keduanya tergambar jelas mereka sama-sama dalam karakter yang seimbang, kita bagaimana Aldi Satya ini kembali mencuri kelemahan sangrawan, ini permana lebih janggu di sirkuit non-permanen Teddy Permana lebih memiliki usia yang senior, kita akan perhatikan apakah senioritas dari Teddy Permana ini dapat dipertahankan dengan baik, dapat menjadi jaminan pembalap tersebut tetap bertahan, pontang panting sudah mulai terlihat ia mulai gusar, naik ke kiri naik ke kanan pangkat dari Teddy Permana sudah mulai panas, ia sudah mulai kehilangan kendali adanya Aldi Satya Mahedra yang tempat di belakangnya iya benar sekali, sudah mulai gusar dia sudah menyadari ancaman besar ada di belakang saya saudara-saudara dan untuk sementara tempat yang ada di rumah saya Arisandro dan Orin Sugawa memohon maaf sementara kita tinggalkan nama-nama lain karena kami yang ada di studio lambangan Gor Satria Perwokerto fokus untuk mengajak Anda melihat pergerakan tiga pembalap yang saat ini terlibat satu pertarungan yang begitu aduhai perebutan posisi terdepan di kelas Bepak 4 kita junap sampai dengan 130 cc di mana kita bisa menyaksikan 6 lap lagi race masih akan terus berlangsung percobaan demi percobaan dari seorang Aldi Satya Mahedra dan juga Aldi Husi kita bisa melihat Teddy Permana coba untuk bermain tenang Teddy Permana coba untuk tidak berpengaruh sementara Aldi Satya Mahedra baru saja melihat ke belakang untuk memastikan jaraknya bersama dengan Aldi Husi sudah cukup aman sehingga dia bisa fokus untuk bisa mendekat memberikan provokasi memberikan prosur berharap seorang Teddy Permana memberi celah berharap Teddy Permana membuat kesalahan dan membuka celah tetapi sejauh ini dia bermain dengan sangat baik tidak ada celah yang dibuka oleh seorang Teddy Permana 5 lap lagi race masih akan terus berlangsung belum terjadi pergeseran posisi sedar-sedar semuanya Teddy Permana masih berada pada posisi terdobat Aldi Satya Mahedra kedua dan Aldi Husi berada pada posisi ketiga tetapi penonton kita masih punya pertanyaan besar sekuat apa sekuat apa benteng pertahanan dari seorang Teddy Permana karena ada dua nama besar yang ada di belakangnya Aldi Satya Mahedra dan juga Aldi Husi membalap yang setiap on fire yang memburu seorang Teddy Permana Bu Orin dari pergerakan kedua antara Teddy Permana dan Aldi Satya Mahedra kini kita tercuju pada Alvi Husi Alvi Husi saya yakin dia mulai mengeluarkan triknya membalap Aldi Satya mulai sedikit membuka Aldi Satya mulai dalam gerakan-gerakan yang tidak terpatah rapi karena takinya begitu panjang karena posturnya yang begitu tinggi membuat pembalap ini harus bisa menyebabkan gerakan kotornya dengan baik dan ini nampaknya juga sudah mulai dibaca oleh Alvi Husi sekali lagi Alvi Husi berbahaya bagi sosok Alvi Satya kita lihat di lap-lap penungkas di lap-lap penutup bagaimana Alvi Husi menghadapi pergerakan dari dua lawan yang ada di hadapan agak tak bertahan dengan baik ini berbahaya Aldi Satya Mahedra Alvi Husi yang masih menguasai tiga kekuatan terdepan dan bahkan jauh sekali wawak below ada di urutan yang keempat jauh kelima Daniel Damar Wahyu Bukroho Boyulali dan Amu Topo bukan kegelapan lang kegelapan ratu topat suciptong ada di sana dan ini sedara semakin dekat perikat dengan bendera finish semakin dekat perikat dengan putaran akhir apa yang akan dilakukan Alvi Alvi Husi Alvi Husi sedara sedikit lagi dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan dia wow apa yang akan dilakukan Dede Bermanang sudah boleh melepah boleh goyang ada sedikit goyang Dede Bermanang sepertinya itu dikandangkan tekanan yang semakin keras diberikan oleh dua pemalang yang ada di belakangnya kita lihat Alvi Husi bermain dengan sangat cerdik sedara-sedara sebuahnya kita bisa melihat dengan sangat sabar dia berhasil melewati Alvi Satya Mahendra dia mulai bermain Alvi kamu geser biar saya dia mendekati Dede Bermanang kita lihat apakah ini sebuah sinyal berbahaya bagi seorang Dede Bermanang saya sudah memprediksi sosok Alvi Husi ini benar-benar cerdik dia punya nyali dia punya strategi dan kita lihat bocang asal Karawang Dede Bermanang akan menjadi sasaran bukti lap terakhir perhatikan gerakan dari Alvi Husi Alvi Husi sedara 1-4-3 ini dia Alvi Husi dari berbagai sudut dia mencari celah dia mencoba membaca karakter sang lawan dari sebelah kiri sebelah kanan track panjang dia akan coba hajar di diri kira tower dia coba tingkatkan wow 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 berbahaya Alvi sempatnya dan kelihatan alvi luar biasa Bu Orin Sugawa luar biasa luar biasa luar biasa Alvi Husi Alvi Husi bermain dengan sangat baik kita bisa melihat wow prediksi yang tidak leset saya sudah menghitung bagaimana sosok Alvi Husi ini akan berbicara ia sebetulnya sudah memiliki peluang dari awal namun siang hari ini dia akan menunjukkan bahwa kalau saya tiba-tiba berada di depan drama ini kurang menarik drama ini kurang penonton dan inilah Alvi Husi yang sudah disiapkan skema skenarionya oleh jawat jaya dan kawan-kawan untuk ketampil gemilang di gorsatria Purwokerto 20 juta tadi malam ia rahi tadi 7 juta setengah ia peroleh siang hari ini ditambah lagi pulang membawa akmau yang luar biasa bocah asal Bandung Jawa Barat Alvi Husi Tengah Tengah Terima kasih.